Bagi sebagian orang, beberapa hewan yang kita kenal atau ketahui terkadang dianggap negatif karena penampilannya atau juga karena mitos-mitos yang beredaran di kalangan masyarakat. Nah, perlu kalian tahu, memang semua hewan juga diciptakan laiknya seperti manusia, yang memiliki penampilan yang sangat beragam dan berbeda-beda. Namun, tidak semua hewan juga yang memiliki penampilan buruk atau dipandang negatif ini harus dijadikan sebagai hewan yang kita benci. Terkadang, banyak juga hewan-hewan yang dianggap jelek ini memiliki manfaat tersendiri yang tak pernah kita sadari untuk kebutuhan manusia, sumber daya, ataupun sejenisnya. Oleh karena itu, dalam video ini, Animal History akan membahas sedikitnya beberapa hewan apa saja yang dinilai buruk oleh banyaknya manusia namun memiliki fakta menarik dibalik keburukannya itu. Ini dia fakta dari 5 hewan yang sering dianggap buruk oleh sebagian orang. Nomor 1, Gagak Siapa sih dari kalian yang tidak mengenal dengan burung sangar yang hitam legam ini, burung yang sering dicetrai buruk sebagai hewan yang dianggap pembawa sial, pembawa kematian, atau juga unsur-unsur ajaran hitam menyampingi ini padahal memiliki fakta-fakta menarik yang sepertinya jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Dalam dunia burung, burung gagak merupakan salah satu burung yang cerdas yang dimana menurut penelitian, burung sangar ini memiliki rasio otak yang besar, memiliki bonding yang kuat dengan orang tua atau saudaranya, serta dapat menggunakan alat untuk mengambil sesuatu. Selain itu, fakta lainnya, gagak juga dapat menarukan suara yang sering ia dengarkan layaknya burung bewa atau juga kakak tua. Yang kedua, Piranha Kita semua pastinya pernah tahu bahwa ikan predator asal Amazon ini dipandang sebagai ikan mengerikan yang sangat berbahaya sekali bagi manusia. Meski memiliki tampilan mengerikan dengan gigi tajam yang meruncing, namun faktanya, piranha tidak semenyeramkan yang hadir dalam film-film, malah tidak semua spesies piranha ini pemakan daging, beberapa dari mereka juga bahkan hidup sebagai vegetarian. Ikan piranha tidak memangsa manusia hidup-hidup, dan meskipun terlihat selalu bergerombolan, namun aslinya mereka saling bersama untuk dapat bertahan dari predator ikan besar lain dan berhati-hati atau berjaga-jaga merupakan naluri alami yang dimiliki ikan piranha. Ya, tapi meski begitu, lain cerita jika kalian mengganggu kehidupan ikan ini, karena mereka juga dapat menjadi sangat agresif dan berbahaya dengan gigitannya yang sangat kuat. Yang ketiga, cacing tanah Hewan kecil yang sering kita jumpai di lingkungan kita ini terkadang dianggap juga sebagai hewan yang menjijikan oleh sebagian orang. Padahal, cacing tanah juga memiliki peran penting dan manfaat bagi kehidupan makhluk di bunga bumi ini. Terlihat menggelikan dengan tekstur kulit yang lembut dan lembek, cacing tanah sebenarnya memiliki manfaat bagi manusia, contohnya seperti bahan untuk dijadikan obat, obat penyemuh beragam penyakit, hingga sahabat para petani yang dapat menyuburkan tanah dengan membuat lorong untuk drainasi saluran air. Ya, keberadaan cacing tanah ini memang memiliki banyak manfaat yang tidak dapat diremehkan, tapi meski begitu, cacing tanah juga dapat menimbulkan penyakit, jadi jangan sekali-sekali mengangkat atau memainkannya apalagi membunuhnya. Nomor 4, Babi Banyak pasti di antara kalian yang menganggap hewan yang satu ini merupakan hewan menjijikan, kotor, dan jorok. Di alamnya sendiri, babi juga memiliki manfaat dan penukung penting bagi kestabilan rantai makanan di alam, begitu juga ekosistemnya. Fakta menariknya, meski sering disebut kotor atau juga kerap dijadikan ejekan, babi ini merupakan hewan yang bersih, memiliki ingatan yang sangat baik, dan hewan yang pintar, bahkan menurut beberapa laman disebutkan bahwa babi ini memiliki kepintaran yang melebihi anjing. Babi termasuk hewan bersih yang bahkan menolak untuk buang air besar di tempat mereka tidur dan makan apabila memiliki pilihan lain yang lebih baik. Selain kepintarannya, babi memiliki ingatan yang luar biasa, terutama dalam lokasi jika mereka menemukan lokasi atau tempat yang bagus untuk berkumpul, maka mereka akan ingat dan dapat datang kembali ke lokasi tersebut. Nomor 5, Buaya Kita pasti pernah mendengar istilah buaya darat dalam halnya percintaan atau gombalan-gombalan yang dilontarkan oleh orang-orang, di mana maksudnya adalah tingkah laku serta perkataan manis namun dicap negatif karena ujung-ujung modus belaka yang hanya mempermainkan perasaan. Namun fakta sebenarnya, dibalik kata tersebut, buaya memiliki fakta menarik yang jauh kebalikan dari istilah buaya darat. Hewan reptil terbesar di bumi ini sebenarnya merupakan hewan yang paling setia, seperti yang dicetus di beberapa situs. Dalam penelitian oleh Syavanna River Ecology Laboratory, 70% buaya selalu memilih pasangan yang sama setiap musim kawin tiba. Padahal buaya punya kesempatan besar untuk memilih pasangan baru, namun ia hanya akan kawin sekali dalam hidupnya sebagai bentuk kesetiaan pada pasangannya. Bila sang betinanya mati, buaya jantan tak akan mencari buaya betina lain, mereka lebih memilih menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Itulah beberapa binatang yang biasanya dianggap buruk oleh sebagian orang. Tentu masih banyak binatang lain yang bernasib sama seperti hewan yang tadi kita bahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini.